Intro Unit Runmore Satuan Reser Sekriminal Kepolisian Resor Kota Besar Palembang berhasil mengamankan dua resedivis pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat kota Palembang. Pelakunya yakni Farkus Muhammad Isa alias Isa, 31 tahun warga Jalan Padat Karya, Lorong Karya Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematangborang, Palembang. Dan Febrian Syah, 31 tahun warga Jalan Kebun Bunga, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarani, Palembang. Kedua pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing pada Kamis Dinihari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tertangkapnya kedua pelaku ini berawal dari pengembangan terkait 5 laporan polisi dengan perkara curanmor. Dari hasil laporan itulah, anggota kita mengamankan kedua pelaku. Kedua pelaku ini telah meresahkan masyarakat kota Palembang di mana aksi merekannya di tempat berbeda dan secara acak memilih korbannya yang sedang lengah dalam memarkirkan kendaraannya. Selain mengamankan pelaku, polisi turut mengamankan 3 kendaraan bermotor antara lain, 1 unit sepeda motor Honda Sonic nomor polisi BG2157ACS, 1 unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG4583GS, dan 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BG4860AOK. Saat ini, polisi masih mencari dua bukti lainnya yang belum ditemukan. Sementara, tersangka Ferry mengaku sudah lima kali melakukan aksi itu dan secara bergantian melakukan aksi curanmor sebagai eksekutor. Untuk hasil penjualannya sendiri dibagi rata di mana untuk motor bebek dan metik dijual 3 juta rupiah dan motor spot dijual 5 juta rupiah. Untuk barang mimpi, hasil kejahatan ada 3 kendaraan bermotor dari 5 laporan polisi yang sudah kami kumpulkan. Nanti akan terus berkembang dengan laporan-laporan yang lain. Kemudian dari 5 laporan ini, sementara 3 yang kami dapatkan, 2 masih dilakukan daftar pencarian barang. Modus pelaku ini seperti apa, Bang? Ya, modus pelaku dia menggunakan merisak kunci. Menggunakan alam tertentu, kunci T. Bang, biasanya mengincar motor di supermarket, main market, atau di rumah. Ya, di tempat-tempat lengah, baik di tempat keramaian umum, tempat publik, maupun di tempat-tempat perumahan. Atas mulanya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara, satu orang pelaku lagi yang telah diketahui identitasnya kini masih diburung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Shah, Palembang Baru TV, mengabarkan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.